Kenapa jumlah pengikut itu bisa berkurang di Facebook profil mode profesional Nah jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan pengikut teman-teman tiba-tiba berkurang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali Sahabat channel akun original semuanya Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan terbaru di Facebook profil mode profesional teman-teman Kenapa jumlah pengikut yang sudah dikumpulkan itu bisa berkurang di Facebook profil mode profesional Jadi di video ini saya akan jawab teman-teman ya Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan pengikut teman-teman tiba-tiba berkurang Oke namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya Silahkan dukung dulu channel ini ya dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya Garanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook dan informasi lainnya dari channel akun original ini teman-teman Oke langsung saja teman-teman jadi disini jumlah pengikut ya Kita bisa melihat jumlah pengikut itu melalui insek seperti ini Ya ini pengikutnya 3915 Kalau teman-teman mengalami pengurangan di pengikut teman-teman itu tandanya ada masalah ya Yang pertama bisa jadi teman-teman membeli follower melalui panel Ya bisa beli follower lah intinya Pokoknya perubahan pengikut terlalu cepat itu dianggap spam Contohnya ya itu membeli follower Terus kemudian saling follow yang sangat semangat sekali ya Saking semangatnya follow to follow Akhirnya menyebabkan ya itu spam Padahal tidak ada yang unfollow ya Itu bisa berkurang Sama halnya kalau di Youtube itu saling subscribe lah teman-teman ya Teman-teman kalau saling subscribe maka disitu dianggap spam Sama halnya seperti itu Oke sebenarnya dua faktor ini aja yang menyebabkan apa namanya Berkurangnya pengikut teman-teman jumlah pengikut tiba-tiba berkurang Iya masalahnya ada di dua faktor ini Oke mungkin itu teman-teman ya jawaban saya seputar berkurangnya pengikut Yang sedang dialami teman-teman semua Oke mungkin cukup sekian dulu Sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh